hai 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 selamat datang di betam podcast jadi kemarin beta ada nonton tapi be lebih lebih mendengar disini beta kemarin ada dengar satu konten dari Bang Raditya Dika tentang sebuah CRP yang berjudul gerimis beta subscribernya Bang Raditya Dika Sulama ben nonton depeng konten konten dari zamannya malam miko miko itu sekitar tahun 2012-2013 sampai sekarang dan cerita pendek yang di-upload oleh Bang Raditya Dika tentang percintaan ini terkhususnya kusputus cinta berjudul gerimis ini menurut beta lumayan mengena dengan beta begitu jadi beta akan membawakan versinya beta tetapi beson akan pakai logot kupang disini jadi Mari kita mulai Oh ya sebelumnya beta minta permisi dulu di Bang Raditya Dika walaupun dia mungkin son dengar betapung minta izin nih tapi beta akan membawakan dengan betapung gaya judulnya gerimis nanti betaruh link di deskripsi untuk yang mau buka video YouTube dan via aplikasi medium toko utama kita bernama Alfred atau sebagaimana teman-temannya memanggilnya Kampret diantara pertemanan sesama cowok memang ada kecenderungan dan membuat nama keren yang susah-susah dikasih oleh orang tua menjadi lebih culun di SD dia dipanggil Alfred di SMP dia dipanggil Kepret baru di SMA dia dipanggil Kampret nama ini terbawa terus sampai sekarang saat dia sudah kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di Jakarta Anehnya ketika temannya berkunjung ke rumah dan bertemu orang tuanya temannya bilang Kampret ada om Bapaknya Alfred malah menjawab oh ada tuh di dalam seolah mengamini bahwa anaknya sejenis kelelawar pemakan buah Alfred adalah sosok pria yang ketika kamu berpapasan di supermarket kamu tidak akan pernah ingat sama sekali kamu pernah berpapasan dengannya dia adalah orang yang biasa saja berbaur dengan keramaian menyatu dengan oksigen tidak ada yang tahu bahwa dia punya bekas luka di tangan kanannya hasil bermain di comberan ketika kelas 6 SD tidak ada yang tahu dia suka baca novel detektif Alfred adalah tipikal orang yang tiap kali dia potong rambut tidak ada satupun orang yang sadar sampai rambutnya panjang lagi sekarang Alfred sedang patah hati di tengah pandemi seperti ini ternyata ada yang lebih buruk di tahun 2020 bagi Alfred dia baru saja diputusin oleh pacarnya selama 5 tahun belakangan ini nama perempuan itu adalah Lisa tempat terjadinya pengutusan secara tidak berkepri pacaran itu adalah di kamar Alfred pukul 11 malam ini Alfred baru saja selesai menonton episode terakhir drama korea Hai bye mama handphonenya berbunyi isi whatsappnya sederhana dari Lisa aku rasa sudah waktunya kita selesai dengan polos Alfred membalas selesai apa selesai kita harus akhiri cerita cinta ini ini lisa mutusin Alfred dengan bahasa yang sangat baku seolah dikutip langsung dari lagu cinta yang rame di radio respon Alfred saat itu biasa saja dia hanya bilang ya sudah kalau kamu maunya begitu sesungguhnya dia sudah melihat ini akan terjadi seperti mengendarai sebuah mobil dia sudah bisa melihat dari jauh kalau lampu lalu lintas akan menjadi warna merah Alfred hanya tidak menyangka waktunya secepat itu dia sudah punya feeling karena setiap kali dia meminta ketemu dengan Lisa Lisa tidak mau alasan Lisa sekarang kan lagi pandemi nanti kamu bawa virus bahkan ketika Alfred menawarkan untuk swates seharga 1.5 dari gajinya setiap bulan lisa masih tidak mau jangan kata Lisa siapa tahu swab testnya salah lah namanya swab test kok bisa salah tanya Alfred ya namanya manusia tidak lupu dari kesalahan begitu ucap Lisa anehnya Lisa masih nongkrong sama teman-temannya update di story instagram dengan teman yang lain tanpa masker pakai stiker good vibes only atau I love Friday postingan tersebut juga tidak di close friend yang membuat Alfred bertanya-tanya kenapa Lisa tidak berusaha menyembunyikan hal tersebut dari dirinya seolah ada sinyal yang dia mau berikan seolah Lisa mau bilang gue emang gak mau ketemu lo lagi tapi ya sudah lah mungkin hubungan dia dan Lisa harus berakhir begitu pikir Alfred walaupun 5 tahun rasanya waktu yang terlalu lama untuk diakhiri dengan sebuah kalimat sederhana ketika ketika diputusin Alfred tidak nangis tidak dia hanya duduk memeluk bantal Iron Man kesukaannya lalu tidak merasakan apa-apa aneh ya bagaimana putus cinta biasa digambarkan dengan perasaan yang sangat sakit tapi kali ini yang terasa justru sebaliknya hampa seperti seseorang yang baru saja dipukul di kepala mungkin respon pertamanya adalah kok gak sakit ya eh tiba-tiba gelap aja bingsan di tengah jalan itu yang terjadi tepat 5 jam setelah diputusin badai memori menabrak pikiran Alfred dia menangis hingga dia tidak mengenali suaranya sendiri Alfred menangis cukup keras untuk ukuran laki-laki 24 tahun Alfred masih tinggal dengan orang tuanya dan orang tuanya mendengar suara tangisan itu dari kamar mereka bapaknya mengetuk pintu kamar membukanya dan bertanya nak kamu kenapa bapak Alfred melihat anaknya duduk di atas kasur selimut berantakan air mata membasahi pipinya gak kenapa-kenapa kata Alfred sambil buru-buru menghapus pipinya yang basah kuyuk bapak Alfred langsung memeluk anaknya erat dan dalam pelukanya sambil melihat laptop yang masih terbuka dia berbisik kepada Alfred bapak ngerti kona emang endingnya hai bai mama sangat sedih Alfred yang enggan membenarkan salah paham ayahnya malah menjawab aktingnya Kim Taehee emang bagus banget disitu pak satu bulan setelah putus cinta ternyata Alfred pelan-pelan mencoba untuk beraktifitas kembali Alfred mulai menerima kenyataan bahwa dia di unfollow oleh Lisa di Instagram sebuah konfirmasi bahwa dia memang benar diputusin karena di zaman sosial media seperti ini putus cinta baru saja jika semua foto dengan mantan telah dihapus dan akun kita telah di unfollow sebelum itu terjadi masih ada harapan untuk terjadi keajaiban Alfred juga sudah mulai menerima kenyataan untuk memasukkan semua barang dari Lisa ke dalam kotak kardus coklat dan menyimpannya di pojok kamar Alfred perlahan sudah bisa menerima bahwa dia harus melanjutkan hidupnya Alfred juga tahu diantara hal yang bikinnya seks seperti ini dia masih bisa bersyukur di tengah pandemi dia masih bisa wefah dari kantor tabungannya cukup dan keluarganya semua sehat tidak semua orang seberuntung dia satu hal yang bikin Alfred susah move on gerimis dalam setahun pertama mereka pacaran Alfred pernah mengantarkan Lisa pulang saat itu sedang ada gerimis Lisa bilang kepada Alfred aku suka gerimis pas saja gitu belum sampai hujan yang bikin orang kedinginan tapi udah tidak mendung yang bikin orang muram gerimis itu hawa yang pas buat aku Alfred membalas pada saat itu gerimis juga saat yang tepat untuk jatuh cinta ih apa sih norak kata Lisa saat itu padahal senang dalam hati di bawah gerimis sore itu di dalam mobil Alfred api di dada mereka berdua terasa begitu hangat tiga bulan setelah putus Alfred masih belum mau menyetir mobil ketika mendung dia tidak ingin ada di tengah gerimis dan semua memori malam itu luber keluar tanpa kendali di saat ini juga Alfred melihat sebuah iklan sederhana dari postingan seorang temannya drive-in cinema nikmati pengalaman nonton di layar besar film film di bioskop dari dalam mobil Alfred sudah kangen sekali menonton film layar lebar dan nonton di dalam mobil adalah solusi yang paling masuk akal di tengah pandemi seperti ini Alfred berencana membawa mobilnya Toyota Corolla tahun 2008 yang dia dengan bangga beli dengan tabungnya sendiri biar bekas yang penting tidak ngutang kata Alfred setelah berjabat tangan dengan pemilik sebelumnya ketika Alfred menutup pintu mobil itu ingatan terhadap Lisa kembali terjadi sekalabat memori yang terjemput Lisa dari kantor ke rumahnya setiap hari terngiang kembali di kepalanya air matanya tidak dia sadari kembali menggenang di luar ibu Alfred yang sedang membaca buku di teras rumah melihat anaknya menangis Pak kata ibunya memanggil bapaknya ya ma kata bapaknya mengampiri kayaknya Alfred harus ngurangi nonton drama Korea deh bapaknya mengangguk setuju mobil Alfred menembus jalanan yang ramai seolah-olah tidak ada pandemi yang sedang terjadi dia memasukkan mobil di tengah mobil-mobil lain seorang karyawan drive-in datang membawa popcorn aroma jogong bakar yang sudah enam bulan itu tidak dia hirup ternyata hal-hal kecil seperti ini yang dia rindukan maklum dua minggu sekali dia pergi bersama Lisa ke bioskop film yang bermain hari itu adalah Gris sebuah film tahun 1978 Alfred menyandarkan kursinya dia melihat film tersebut bermain pikirannya justru mengawang-awang dia tidak menyimak gambar yang bermain di depannya terlihat hanya seperti potongan-potongan adegan tanpa arti karena pikiran sibuk berjalan sendiri dia berandai kalau gue masih pacaran Lisa mungkin ada di sebelah gue di tengah-tengah film tiba-tiba pintu kacanya diketuk Alfred menoleh ke arah kaca jantung Alfred berhenti dua detik saat dia tahu yang mengetuk adalah Lisa 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 mengernyitkan alisnya dia terlihat gusar lisa buru-buru ke arah pintu penumpang dia mencoba membukanya tapi pintu masih terkunci buka kuncinya kata Lisa Alfred masih bengong buka kuncinya Fred ya kata Alfred ngomongnya agak tergagap ada di ambang kaget dengan tidak siap melihat mantan pacar seperti ini seperti melihat hantu sesuatu yang pernah hidup tapi sekarang gentayangan Lisa masuk ke dalam mobil Alfred dia memakai baju pink hari itu rambut ikalnya terlihat bercahaya diterpah gambar dari layar besar di depan mobil Alfred masih bengong tidak siap dengan ini semua dia masih belum mengucapkan satu patah kata pun kamu mengikutin aku tanya Lisa suaranya cukup jelas untuk didengar diantara dialog dan musik film yang masih terus bermain ngikutin balas Alfred iya kamu ngikutin aku ke tempat ini aku tadi lagi nonton di depan terus aku lihat ke sebelah kiri ke belakang kok ada mobil kamu Fred ini serem loh gak ada yang ngikutin siapa-siapa balas Alfred terus kenapa kamu disini tanya Lisa ya seperti semua orang lainnya disini sih mau nonton Greece kamu ngapain disini sama seperti semua orang disini ada hening yang tidak enak selama beberapa saat kamu ke takut tanya Alfred takut apa ini masuk ke mobil aku kemarin-kemarin kan kamu nolak ketemu gara-gara takut virus ini sekarang kamu kok bisa langsung masuk ke mobil aku lisa tersadar lalu bertanya tapi kamu di rumah aja kan iya di rumah aja gak kemana-mana gak ketemu siapa-siapa papa mama juga jawab Alfred kamu besok satu kantor mau keluar kota udah dibayarin swab sama bos semua dites kata Lisa aman baguslah kata Alfred gak lucu juga pulang ketemu mantan tiba-tiba sesak nafas kan iya agak lucu kata Lisa Lisa melihat tajam ke arah Alfred dia terlihat penasaran aku harus tanya langsung jawab jujur ini benar kebetulan kamu ada disini disaatnya bersamaan dengan aku ini benar kebetulan jawab Alfred mengkonfirmasi Lisa tahu Alfred berkata yang sejujurnya lima tahun berpasangan dia tahu kelemahan Alfred setiap kali Alfred berbohong secara tidak sadar dia menggaruk hidungnya Lisa tidak pernah memberitahu kelemahan ini kepada Alfred sungguh berkah seorang pacar adalah kemampuan untuk mendeteksi kebohongan pasangannya Lisa mengelah nafas panjangnya dia lalu memegang gagang pintu bersiap untuk keluar aku pergi belum sempat Lisa menyelesaikan kalimatnya Alfred bertanya kenapa sih kamu putusin aku Lisa tidak menjawab kenapa tanya Alfred lagi ini benar-benar mau dibahas tanya Lisa yang tidak selesai harus dibahas dong kata Alfred buat aku udah selesai kurang jelas apa lagi foto udah aku hapus kamu udah aku unfollow kata Lisa buat aku belum Alfred melihat mata Lisa jadi kenapa cintanya hilang jawab jawab Lisa singkat hilang iya suatu hari aku bangun teleponan sama kamu terus udah gak ada apa-apa aku gak ngerasain apa-apa lagi kata Lisa hilang begitu saja aku juga gak ngerti jujur aku juga bingung kenapa aku begini bosan tanya Alfred mungkin tapi yang jelas penjelasan paling sederhana cintanya sudah tidak ada lagi maaf itu sejujur-jujurnya aku juga gak tau kenapa mungkin sekarang kita udah jadi orang yang beda 5 tahun itu waktu yang lama loh kata Alfred dan aku gak mau menghabiskan 5 tahun lagi dengan orang yang salah ucap Lisa mungkin ini sakit buat kamu tapi mendingan sakit sekarang dibandingkan sakit nanti-nanti Alfred terdiam dia lalu melihat tajam ke arah Lisa kamu salah sih aku gak berubah aku orang yang sama dengan yang kamu temui 5 tahun lalu aku orang yang sama yang ngantri di belakang kamu di KFC Kemang aku orang yang sama yang kamu minta tolong malam itu aku masih ingat kamu ada di depan kasir sendirian mau bayar makanan terus kamu nengok ke belakang kamu bilang sorry sorry boleh pinjam 50 ribu gak gue janji bakal gue ganti gue gak bawa duit maaf banget abis itu kita kenalan lalu kita makan satu meja aku masih ingat itu semua kata per kata aku orang yang sama aku masih sayang kamu iya kata Lisa tapi aku orang yang beda Alfred terdiam Alfred dengan gusar berkata terus ingatan-ingatan kita gimana kamu mau apain aku ada loh ketika kamu lulus aku ada ketika kamu butuh interview kerja sampai malam aku temenin kamu latihan pakai bahasa Inggris kamu gak bisa gitu dong bales Lisa aku juga ada kok pas kamu minta di teman inskripsi di perpustakaan daerah aku ngorbanin gak ngumpul sama teman-teman vocal group aku aku juga ada berpasangan bukan masalah hitung-hitungan ini sederhana aku sudah berubah cintanya sudah hilang kata Lisa apa yang berubah kata Alfred semuanya mimpi aku sifat aku selera aku band yang kita dengerin dulu bukan lagi favorit aku silaun seven tanya Alfred itu masih Lisa memandang nanar ke depan yang lainnya tidak kamu kalau dalam posisi aku juga pasti begini Fred kamu mau kita masih pacaran tapi pasangan kamu sudah gak ada rasa itu gak adil buat kamu dan gak adil juga buat aku orang berubah itu wajar akan ada masanya dua orang saling berpisah jalan kamu gak salah aku juga gak salah tolong ngertiin itu dong Alfred mengangguk argumen Lisa ada benarnya terus aku harus ngapain sekarang ya kamu harus relain aku aku yakin kok kamu pasti nemu orang yang lebih cocok yang lebih baik dari aku yang lebih pantas buat kamu yang terima kamu seperti ini apa adanya Alfred terdiam dia menengok ke arah depan kanan Alfred bertanya mobil kamu mana gak ada gak ada Lisa mengangguk kamu kesini naik apa itu kata Lisa menunjuk sebuah mobil mobil itu Alfred mengarah ke sebuah mobil Honda HR-V berwarna hitam dia melihat ada siluet laki-laki sedang membuka handphone terlihat tidak memperhatikan film yang bermain di depannya mata Alfred terbuka lebar kamu datang sama cowok lain tanya Alfred iya aku datang sama cowok lain kata Lisa kamu mutusin aku gara-gara dia tanya Alfred mengumpulkan keberanian untuk bertanya kalau kamu nuduh aku selingkuh jawabannya tidak aku baru dikenalin minggu lalu ini pertama kali kami pergi bareng kata Lisa tenang aja aku gak sejahat itu Alfred mengangguk dia tahu itu batang Fred aku udah maju ke depan dengan hidup aku kata Lisa yang terbaik buat kamu adalah untuk menyelanjutkan juga hidup kamu sampai jumpa Fred terima kasih buat 5 tahun ini Alfred terdiam Lisa berkata janji kamu bakal cepat ngelupain aku Alfred masih terdiam janji kata Lisa please janji kata Alfred sambil mengangkat tangan kanan dan menggaruk hidungnya Lisa mengelah nafas panjang air matanya mulai terkumpul dah kata Lisa dia buru-buru turun dari mobil Lisa masuk ke dalam mobilnya dia menceritakan jujur apa yang terjadi kepada laki-laki di sebelahnya laki-laki itu menolek arah Alfred sekilas tapi lantas dia tidak peduli mereka melanjutkan menonton film Alfred masih melihat dari dalam mobil tanpa sadar ada gerimis yang berjatuhan di atas mobil membuat ketukan-ketukan kecil yang mengiringi lamunan Alfred malam hari itu Alfred melihat ke kaca mobilnya menyalakan wiper sambil berharap gerimis kali ini membasuh patah hatinya pergi oke demikian cerita pendek yang dibuat oleh Bang Radit sebuah cerita yang mungkin kalau orang-orang yang kanal beta mungkin dia rasa bahwa bisa ngajak membuat ini episode bacot ini kali membawakan cerita seperti ini mungkin orang pikir beta mau ya masih mau patah hati begitu tapi sebenarnya Sonde sih beta beta hanya mau membacakan cerita yang sebenarnya dia mau tulis cerita kayak begini tapi Sonde punya kemampuan untuk mengolah kata-kata sebaik Bang Radit jadi menurut beta ini semua wakili apa yang Bepana rasakan dan beta membawakan versi beta dan supasti Bepung versi ini kurang baik untuk didengar ada beberapa bagian yang menurut beta Joe Sonde terlalu bagus ya bedalah mau menyamakan beta dengan Bang Radit kan Sonde mungkin sekali lagi ini ini satu apresiasi buat Bang Radit yang sudah membuat cerita sebagus ini sebuah cerpen yang mungkin Sonde Sonde terlalu panjang tapi Sonde terlalu pendek tapi ini cerita betul-betul bagus oke oke mungkin hanya itu saya podcast ini kali kalau kawan-kawan ada mau request mau bahas apa mungkin mungkin untuk selanjutnya Sonde mungkin tulis apa yang atau bawakan apa yang kawan-kawan request atau mau begitu itu beta hanya mau menceritakan atau mau membawa satu materi yang pengen beta bawa seperti itu semoga apa yang beta keluarkan untuk kawan-kawan itu bisa mengenai untuk semua orang bukan hanya karena seseorang yang pengen sekali dibawa itu materi jadi sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya kalau kawan-kawan dong berkenan dengan ini podcast kawan-kawan dong bisa like ada saran mengenai B.Punggaya menyampaikan mungkin kurang bagus kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar atau DM nanti link Instagram ditulis di kolom komentar atau di deskripsi kalau suka boleh subscribe kalau boleh bisa share juga yang suka boleh dislike oke sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya God bless terima kasih